Apakah kamu pria yang ingin mengakhiri hubungan atau membatalkan pernikahan karena faktor kenyamanan? Jika iya, mungkin kamu harus pertimbangkan lagi dan harus mencoba mengenal lebih dalam karakter pasangan kamu. Pada video kali ini kami akan membahas beberapa hal tentang wanita yang belum diketahui pria. Mari simak video ini sampai selesai. Sebelum seseorang menuju ke jenjang pernikahan, biasanya yang terpenting adalah dapat memahami karakter pasangan kita dan menerima kelebihan ataupun kekurangannya. Saat ini mungkin banyak pria yang tidak terlalu memahami sisi lain dari seorang wanita. Hal ini terkadang mengakibatkan hubungan suatu pasangan tidak berjalan dengan lancar, bahkan bisa terjadi perpisahan. Perlu kamu ketahui, sebenarnya wanita adalah makhluk yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan pria. Wanita cenderung bisa lebih banyak bercerita daripada pria yang cenderung lebih tertutup dan jarang bercerita. Sebagai pria, janganlah kamu berkecil hati untuk mengenal wanita lebih jauh. Berikut beberapa fakta tentang wanita atau hal tentang wanita yang harus kamu ketahui. Yang pertama, wanita senang jika didengarkan. Mendengarkan cerita wanita adalah hal yang diperlukan dan penting demi menjaga kewarasannya, apalagi jika wanita itu pasanganmu. Biar semakin menyenangkan dalam mendengarkan ceritanya, sesekali kamu harus menanggapi ceritanya. Memang akan terasa lama, namun cara ini membuat wanita tersebut merasa dihargai olehmu, dan dia lebih merasa nyaman. Saat dia marah atau jengkel padamu, wanita juga lebih butuh didengarkan daripada diberi nasihat yang malah membuatnya makin jengkel. Coba dengar keluh kesahnya dengan baik sampai dia merasa tenang atau emosinya turun, kemudian barulah berikan dia nasihat. Mendengarkan wanita bercerita, dapat menjadi salah satu wujud tanda kasih sayang pria kepada wanita. Yang kedua, pandai memahami bahasa tubuh. Pernahkah kamu menutupi suatu hal di depan wanita? Jika kamu suka menutupi suatu hal, wanita dapat sangat mudah membaca mimik muka ataupun sikapmu itu. Dalam buku berjudul, Why Men Lie and Women Cry, yang ditulis Alan dan berbara tahun 2016, bahwa perbedaan aktivitas otak pada pria dan wanita secara genetik yang mempengaruhi prinsip komunikasi mereka. Dari hasil skan otak memakai Magnetic Resonance Imaging, terungkap bahwa rata-rata wanita memiliki antara 14 hingga 16 zona aktif di kedua belahan otaknya saat sedang berkomunikasi dengan orang lain secara langsung. Maka secara alami wanita memiliki kepekaan yang begitu tinggi. Zona aktif dari otak wanita tersebut digunakan untuk memahami kata-kata, perubahan nada suara dan juga bahasa tubuh, dan hal tersebut seringkali kita sebut sebagai naluri seorang wanita. Jadi, sebaiknya selalu jujur terhadap pasanganmu, karena jika kamu ketahuan berbohong atau menutupi sesuatu bisa berdampak pada hubungan kalian. Yang ketiga, wanita ingin pasangan punya inisiatif tinggi. Ini juga hal yang cukup penting dalam hubungan kamu dan pasangan. Pria yang memiliki inisiatif tinggi cenderung bisa memahami kekurangan dan kebutuhan wanita dengan baik. Biasanya, pria yang memiliki inisiatif tinggi dinilai sebagai sosok yang peduli dan juga bisa diandalkan. Wanita menganggap pria yang memiliki inisiatif tinggi sebagai pria yang seksi. Hal itu karena wanita cenderung bersifat pemalu, dan menganggap pria yang punya inisiatif tinggi cenderung bertindak dengan efektif tanpa diminta. Selain itu, wanita menganggap pria yang inisiatif tinggi sebagai pria yang mampu mengatasi masalah, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Yang keempat, menyukai kejutan. Wanita terkadang suka gengsi untuk mengatakan bahwa mereka menyukai kejutan, tetapi kejutan merupakan sesuatu yang ditunggu dari pasangannya. Seorang pria harus lebih peka dan inisiatif untuk memberikan surprise atau kejutan kepada pasanganmu. Walaupun kejutan tersebut dalam jumlah atau bentuk kecil, tetapi mereka pasti merasa lebih dihargai dan dicintai jika kejutan tersebut membahagiakannya. Jenis kejutan berupa hadiah memang sangat bervariasi tergantung dari kesukaan atau minat wanita tersebut. Tetapi umumnya wanita menyukai kejutan yang berkesan untuknya, seperti perhiasan, barang pribadi yang diinginkannya, barang hasil buatan pasangannya, ataupun hanya mengajaknya ke tempat yang istimewa. Yang kelima, suka kelembutan. Pada umumnya, wanita menyukai sikap kelembutan dari orang terdekatnya, baik dari keluarga atau pasangannya. Sikap kelembutan yang diinginkan wanita bukan sikap kelembutan lemah gemulai atau hasil manipulasi seseorang, tetapi yang lebih tepat adalah sikap kelembutan yang didasari oleh ketulusan, tata krama atau norma. Karena, di luar sana banyak juga pria yang suka memanipulasi sikapnya demi meluluhkan hati pasangannya dengan cepat. Mulai sekarang, jadilah pria yang terbiasa bersikap baik terhadap pasanganmu, karena wanita sangat menyukainya. Yang keenam, ingin pasangan lebih mengerti hal kecil. Dilansir dari The Clever, wanita menginginkan pasangannya untuk lebih mengerti hal-hal kecil yang diperlukan wanita. Pria sebaiknya lebih peka atau aktif memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada wanita. Misalnya, ketika wanita mengurangi memakai pakaian ketat, dan mulai sering berpakaian sopan dan tertutup, maka kamu sebagai pasangan harus memberikan dukungan dengan pujian atau kritik yang positif. Jadi, janganlah lupa untuk memberikan pujian atau masukan positif pada perubahan kecil yang terjadi pada pasanganmu. Yang ketujuh, senang diberikan pujian yang mesra. Para wanita sangat senang diperhatikan, salah satunya dengan menggunakan kata-kata pujian yang mesra. Jika pria sering memujinya dengan kata-kata mesra, maka timbul di dalam hatinya kebahagiaan dan perasaan dicintai oleh pria. Tetapi selalu ingat, bahwa semua itu harus didasari dengan ketulusan. Dilansir dari Believnet, ada beberapa kata yang sebaiknya diucapkan para pria pada pasangannya untuk membangun kedekatan secara emosional, misalnya menyapa dengan pujian yang mesra. Yang kedelapan, wanita ada yang bersikap mandiri. Sebagian orang menganggap wanita itu lemah, mudah bergantung pada pria. Namun, tidak semua wanita bisa dianggap demikian, karena nyatanya ada banyak wanita yang tangguh, kuat, serta mandiri di dunia ini. Menurut konsep Stephen yang dibangun oleh Farid Poniman, wanita yang punya sikap tangguh dan mandiri terdapat pada wanita yang memiliki mesin kecerdasan thinking atau pemikir. Wanita yang mandiri cenderung pandai memecahkan suatu masalah, maka kalian dapat bekerja sama dalam memecahkan masalah. Selain itu, biasanya wanita mandiri tahu caranya untuk membuat nyaman dirinya sendiri dan pasangan. Yang kesembilan, ingin pria bisa konsisten meluangkan waktu. Bagi wanita, kasih sayang tidak harus memberikan makanan kesukaan ataupun hadiah barang. Baginya kasih sayang itu memiliki banyak arti, termasuk meluangkan waktu untuknya. Dilansir dari The Good Man Project, memberikan waktu yang cukup bagi wanita secara konsisten dan berkualitas mampu membuat wanita merasa dicintai sepenuhnya. 10. Bisa mengubah ketakutan menjadi sesuatu yang bernilai. Rasa ketakutan menyebabkan wanita akan lebih mempersiapkan segala sesuatu saat akan melakukan apapun. Wanita yang memiliki ketakutan akan cenderung lebih menghasilkan sesuatu yang teliti atau rapih dalam suatu pekerjaan. Selain itu, kamu bisa lihat ketakutan wanita saat dia melihat atau bertemu pria tak dikenal di sekitarnya. Dari rasa ketakutan, wanita memakai perasaannya untuk merasakan kondisi di sekitarnya, dan terkadang sampai bisa menilai orang di sekitarnya. Sebenarnya masih banyak lagi hal tentang wanita yang wajib pria ketahui. Semua poin yang disebutkan tadi hanyalah sebuah narasi yang berdasarkan pendapat, data dan analisa di lapangan. Namun, yang disebutkan tadi tidak selalu harus dijadikan referensi, karena perilaku seorang wanita dapat bervariasi dan berubah-ubah. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.